kalau keluar tembakannya apa sih biasanya biasanya dia cengkak-kak terus cililin kayak tadi juga kan di lapangan kedua ini serindit keluarkan koresan dominansi kores sama kapas tembak Om melatihnya bagaimana seimbangkan antara emosi dan birahnya kalau kalau seimbangkan emosinya kita main di mandi sama main jangkrik Om kalau emang dianya lagi emosi kenceng kita turunkan jangkriknya kalau emang lagi birahi kita naikkan mandinya sehari dua kali kalau emosinya cukup sehari sekali aja tanda-tandanya burung emosi dan dia bagaimana ya kalau burung ini biasanya dia saldo kalau emosinya lagi kenceng banget salto dia sering salto ke bawah ke atas ke bawah ke atas tanda-tandanya burung emosi dan juga tanda-tanda om ya kore beraja tanda-tanda maasin muka lalu ya kore beraja kontaknya tanda-tanda lemah tanda-tanda lemah tanda-tanda lemah tanda-tanda lemah tanda-tanda lemah selamat menikmati 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 selamat menikmati